Teman-teman, masih dalam rangka Valentine Jadi kali ini kami akan bercerita sedikit bagaimana tentang pertemuan kami dulu ya Karena ada juga yang menanyakan, katanya bikin cerita bagaimana awal ketemunya Jadi sekarang ini kami akan mengadakan sedikit Q&A ya Tentang bagaimana pertemuan kami dan bagaimana sampai menikah Berapa perbedaan umur kami Ya begitu lah teman-teman ya Jadi ikutin terus ya bagaimana ceritanya Hei teman-teman, merhaba, salam dari Turki Kembali lagi dengan saya Halima Arslan disini Orang valu di Turki Merhaba arkadaşlar, saya Kadir Arslan, Istanbul, Turki Jadi suami saya asalnya dari Istanbul, Turki ya teman-teman Dan hari ini kami akan adakan Q&A Tapi tidak banyak-banyak ya, sedikit saja menjawab pada pertanyaan teman-teman Yang ingin mengetahui Dimana dulu kami saling kenal Dan saat ini kami akan cerita sedikit ya teman-teman Sambil minum susu Dan makan cikirdek atau kuaci Kami akan bercerita sedikit ya teman-teman Jadi teman-teman kami Kalau malam begini biasanya nonton film ya Sambil minum susu atau cai Tapi hari ini kami tidak bikin cai Kami mau minum susu saja Jadi teman-teman Sekarang aku mau ingin cerita sedikit Tentang bagaimana kami kenal dulu ya Jadi dulu dia tahu saya itu dari Instagram ya teman-teman Waktu itu saya ada nge-follow online shop Tas Batang Jadi disitu ada cewek Batang juga yang nge-follow online shop itu Dan cewek itu ada berteman dengan si suami saya ini Jadi dari situ mungkin karena Biasanya kalau di Instagram itu Kalau temannya kita itu ada muncul di bawah Dan tanpa sengaja mungkin dia nge-follow juga saya Karena saya tanya ke dia katanya bukan dia yang nge-follow saya Tapi saya nge-follow Tapi kalau saya yang bilang dia yang nge-follow saya Karena tiba-tiba muncul di berada Instagramnya saya ya Dan waktu itu saya enggak nge-follow sama sekali Karena saya lihat orang mule Saya juga belum tahu kalau dia itu orang Turki Jadi saya biarkan saja begitu tapi lama-lama dia yang message saya dulu DM dulu saya noje apa kabar jadi dia translate itu bukan apa kabar tapi apa kabar jadi dari situ teman-teman awalnya itu ya saya juga waktu itu tidak tertarik karena saya tahu kan biasanya kalau orang bule-bule itu banyak yang menipu ya jadi jadi apa namanya ya banyak cerita-cerita teman gitu jadi aku juga jadi was-was gitu takut nanti kalau kita terima kenal gitu padahal dia nya orang yang gak benar jadi aku beri sama sekali suara bantu apa kabar setelah itu teman-teman dia DM saya bilang apa kabar ya saya jawab seadanya saja kabar baik terus dia tanya saya tinggal di mana saya kerja di mana terus masih single apa sudah kawin ya begitu-begitu aja pertanyaan tapi saya itu jawabnya singkat-singkat saja tanpa saya perpanjang begini-begitu tidak ada jadi saya jawab singkat-singkat saja dan saya tidak hiraukan lagi begitu dia gak DM saya lagi saya juga gak 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 ada DM dia jadi ya gimana ya seperti begitu saja lama itu sampai berapa bulan begitu terus dia masukkan messenger saya itu video beri messenger lagi instagram 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 kadir arslan sen bulamadın kadir arslan facebook bulamadın no iya sonra ben sendi facebook tan yuk messenger üzerindeki isim facebook abis itu dia ajak katanya ayo kita berteman di facebook tapi saya tidak hiraukan teman-teman saya tidak mau saya tidak mau et dia abis itu dia juga gak tahu nama facebook saya jadi dia langsung masuk ke messenger gak tahu gimana bisa dia masuk ke messenger tiba-tiba dia inbox inbox ke messenger ngomong-ngomong nanya-nanya tapi tetap aja saya jawab biasa-biasa saja sampai berapa bulan ya itu kan saat menjil untuk konsum uzun zaman ya yuk uzun zaman konus sudah selesini uzun zaman mana sudah i love jadi lama ya teman-teman saya juga waktu itu karena saya tidak percaya terus saya saya bilang dalam hati mungkin juga orang ini serius ya karena dia tidak berhenti terus giring-giring message sama saya jadi saya bilang saya akan coba kenal dulu siapa tahu memang dia orang baik jadi saya diajak ngobrol akhirnya saya jawab-jawab-jawab sambil saya tanya-tanya juga dia dia tanya saya saya tanya dia akhirnya kami jadi akrab lama-lama ngomongnya ya udah akrab lama-lama baru dia bilang dia suka sama saya dia dia ngomong suka sama saya itu langsung ngajakin nikah ya saya 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 karena dibilang dia sudah siap ya dia belum pernah nikah dia belum pernah pacaran tapi saat itu dia katanya sudah siap menikah dia udah punya rumah dia juga punya sedikit uang kalau untuk menikah ada tapi saya yang belum siap jadi waktu itu lama dia menunggu saya bilang nanti 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 jadi dia sabar menunggu juga ya sambil saya juga mau pengen kenal dia seperti apa keluarganya bagaimana tapi memang sejak awal dia bilang suka sama saya dia langsung kenalkan saya kepada keluarganya Ane Abla ya Saint Sport Benfumus Ane Abla jadi dia itu langsung kenalkan dengan keluarganya teman-teman dan dari situ juga saya bilang oh berarti dia ini orang yang serius dan dia benar-benar mencintai saya ya ya dari situ lah teman-teman saya mulai yakin orang ini orang baik sekarang teman-teman mengenai umur kami ya tadi kan sudah tahu bagaimana awal pertemuan kami sekarang bagaimana atau berapa perbedaan umur kami berdua jadi dia itu lahir tanggal 5 September 1980 dan saya lahir 6 September 1974 jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa perbedaan umur kami siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda jadi begitu teman-teman eh perbedaan usia dari kami berdua ya teman-teman kami ini sambil menonton film kesukaan kami ya jadi ini film namanya masumlar apartemen ini film kesukaan kami setiap malam Rabu ya ya teman-teman begitu cerita lah kami bingung apa lagi yang mau cerita ya tadi setelah kami kenal terus itu dan dia serius dan dia menyatakan dia ingin menikahi saya awalnya dia yang suruh saya ke Turki tapi karena setelah saya sampaikan kepada ibu saya dan ibu saya bilang kalau memang laki-laki itu mencintai kamu dia yang akan datang ke sini bukan kamu yang kesana jadi saya sampaikan yang ketiga dan dia juga katanya setuju dan benar kata imam kamu katanya begitu jadi dia yang terbang ke Jakarta sekarang ini zaman senwi jakarta aja ya on the month of the most of the most of the most of the world segera mecundi . Ya jadi teman-teman dari sini diberangkat tanggal 17 Agustus sampai di Jakarta itu itu tanggal malam tanggal 18 Agustusnya ya dan setelah itu kami menikah tanggal 23 Agustus setelah menikah tanggal 27 Agustus kami kembali ke Turki sampai di Turki tanggal 28 Agustusnya jadi cuma sembilan hari dia di Jakarta itu dan sampai saat ini kami sudah sekitar satu tahun setengah pernikahan kami lupa juga tadi mengatakan sampai ke Turki itu kami urus pernikahan di sini hari itu sampai 3 bulan sekitar empat bulan ya teman-teman baru nikah di sini jadi lumayan lama juga ya urus persyaratannya itu ya teman-teman dan Alhamdulillah sampai sekarang ternyata dia orangnya baik perhatian tanggung jawab dan kerja keras ya orang yang kerja keras dan penyayang jadi dia itu tidak mau lihat saya itu sedih tidak mau lihat muka saya itu muram maunya saya itu happy terus bahagia terus jadi seperti itu dia nya tipe nya dia ya dan apa yang permintaan saya itu selalu dia kaburkan jadi begitu teman-teman yang mungkin tipe-tipe orang Turki hampir sama ya seperti itu semua rata-rata mereka itu penyayang dan tanggung jawab juga mungkin ada sebagian yang yang apa ya tidak sama yang perangainya buruk atau apa tapi saya belum pernah tahu sih yang saya tahu yang teman-teman semua pada baik-baik semua ya kalau yang dikadang orang Turki semua mereka kalau bicara memang kadang apa ya namanya nadanya itu agak tinggi gitu tapi itu memang kebiasaan mereka seperti itu itu bukan marah sih tapi ngomong biasa cuma karena kebiasaan mereka seperti itu jadi kalau orang yang baru pertama dengar dikira marah padahal memang sudah seperti itu kebiasaan mereka berita terima kasih Jadi kita berpikir lagi Jadi kita berpikir lagi Dan kita berpikir lagi Kita berpikir lagi Dan kita berpikir lagi Dan kita berpikir lagi Kita berpikir lagi Jadi kemarin teman-teman dia janjiin mau kasih hadiah valentine ya Karena kemarin kita mau bikin diner berdua tapi karena ada keluarnya datang gak jadi sekarang dia wawain saya hadiah teman-teman waktu itu saya lewati toko saya tunjukin saya bilang suka begini katanya dibeliin teman-teman teman-teman padahal sebenarnya saya pingin yang panjang begini teman-teman tapi karena kasih yang kecil ya udah kecil aja ini pinginnya yang panjang sih supaya kakinya nggak basah ya kalau main salju selamat menikmati musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belakang Terima kasih. 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 Terima kasih.